Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka batal melaporkan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo ke Polisi. Laporan tersebut mulanya hendak dibuat melalui perusahaan milik Yusuf Hamka, PT Citra Manggala Nusapal atau CMNP. Hal ini dikonfirmasi oleh pengacara PT CMNP Mahdir Ismail pada Senin 19 Juni 2023. CMNP memutuskan untuk tidak membuat laporan ke polisi setelah Yusuf Hamka dan Yustinus Prastowo bertemu langsung pada Minggu 18 Juni 2023 kemarin. Mahdir mengatakan dalam pertemuan tersebut disepakati terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ia mengatakan pertemuan tersebut sudah sesuai dengan harapan kliennya. Permasalahan yang terjadi antara Yustinus dengan Yusuf Hamka diselesaikan secara baik-baik. Sebagai informasi, pada Minggu 18 Juni Yusuf Hamka akhirnya bertemu langsung dengan Yustinus Prastowo. Yusuf mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya dan Yustinus memberikan penjelasan terkait permasalahan yang belakangan terjadi. Kedua belah pihak pun akhirnya memahami pandangan masing-masing dan permasalahan yang terjadi dianggap selesai. Menyambung pernyataan Yusuf Hamka, Yustinus mengatakan dalam pertemuan itu dirinya kembali menegaskan CMNP serta Yusuf Hamka tidak terkait dengan hak tagih pemerintah terhadap obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Hak tagih tersebut terkait dengan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto beserta tiga entitas perusahaannya. Sebelumnya Yusuf Hamka mengaku bakal menempuh jalur hukum dengan melaporkan pejabat kementerian keuangan atas tuduhan kepada perusahaan miliknya. Bahkan Yusuf Hamka mengklaim kalau keputusannya melapor pejabat kementerian keaparat penegak hukum sudah disetujui pengepengang saham lainnya di CMNP. Selain Yustinus Prastowo, pejabat eselon kementerian lainnya yang akan dilaporkan ke polisi adalah Rionald Silaban selaku dirjen kekayaan negara. Yusuf Hamka merasa tersinggung saat dirinya disebut-sebut tak memiliki kapasitas menagi hutang ke pemerintah karena hal ini tak ada namanya dalam daftar pemegang saham maupun pengurus perseruan. Pria yang kerap disapa, Babah Alun itu juga sudah menunjuk kuasa hukum Magdiri Ismail untuk mengambil jalur hukum atas tuduhan yang dilontarkan pejabat kementerian keuangan. Dia mengatakan saat ini pihak kuasa hukum tengah mengumpulkan data atas pernyataan yang dinilai memiliki unsur pencemaran nama baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!